Intro Halo, halo teman-teman Youtube Buat kalian yang lagi cari mobil bekas Pas banget nih kalau kalian klik channel Youtube Harifadla Dan kali ini, hari ini saya ajak kalian Untuk main ke salah satu showroom Namanya Tira Auto Ini adanya di kawasan Tanggerang Nah nanti kita akan ngobrol langsung sama Ownernya Jadi harga-harga yang disebutin Itu harga langsung dari ownernya Nggak ada istilah harga-harga makelar Semuanya disebutin harga Case-nya disebutin dan semuanya masih boleh nego Nego serius datang ke tempat Bilangnya tahu dari channel Youtube Harifadla Dapetin harga spesial Mulainya dari harga 80 jutaan Nah lagi ada stok apa aja Kita cek bareng-bareng unitnya Di Tira Auto Tapi kalau kalian yang baru Nonton channel Youtube Harifadla Jangan lupa untuk di subscribe Like, share dan kasih komentar positif Agar channel ini semakin berkembang Kalian yang punya showroom ingin di review juga Silahkan DM ke Instagram Harifadla Kita bikin showroom kalian Semakin terkenal Jualannya semakin mudah Kita cek satu persatu Mobil yang ada di Tira Auto Selamat menonton teman-teman dan Enjoy! Nah teman-teman Youtube Sekarang kita sudah dengan Ownernya langsung Jadi saya bilang Ownernya langsung Harganya harga owner Nggak ada istilah makelar Kita langsung ngobrol sama Bosnya Tira Auto Ada kok siapa kok? Ivan Pak Ivan Sehat ya kok ya? Sehat Sehat ya kok? Kok kalau orang baru nemuin video ini kok Pengen tau alamat Tira Auto Itu dimana sih kok? Tira Auto itu di Jalan Raya Imam Bonjol Oke Nomor 80 Karawaci Tangerang Oke Tapi kalau orang tulis Tira Auto Langsung kesini ya? Langsung Langsung kesini ya? Langsung Buka setiap hari ya kok? Setiap hari Dari jam? Sampai minggu Jam 7 Sampai jam 7 malam Oke Pokoknya kalau kalian mau dateng Dateng langsung konfirmasi Ke Koivan ya kok ya? Betul Mainnya mobil apa aja? Kurang lebih disini kok? Semua kita main ya Oke Bang Harif Dari Avanza Brio Civic Mazda CX-5 Golf Ada semua ya? Semua main Hari ini nih Kurang lebih ada berapa stok? Kurang lebih aja? Hari ini ada 22 22 stok? Kurang lebih 22 Kurang lebih Paling murah harga berapa tuh? 80 juta 88 juta 88 juta Nah nanti mobilnya apa Yang 88 juta Kita akan coba cek bareng-bareng Barengan sama Bang Ivan Nanti Koivan atau Bang Ivan dipanggil ya? Bebas ya? Bang boleh Bebas ya? Koko boleh Koko boleh Bang boleh Yang penting beli mobilnya Ditira auto Nomor teleponnya Lihat di deskripsi 24 jam Dibalasnya pas lagi bangun ya Bang ya? Pas lagi bangun Kita geser mobil yang pertama boleh ya? Boleh Kita punya mobil warna hitam nih Di pojokan Ini keluaran dari Honda Ya Nah ini Honda apa nih Bang? Ini Civic Civic FB 2013 Tapi pemakaiannya 2014 Kilometer berapa ini? 120 ribuan Tipenya apa tadi? 1800 metik 1800 metik Metik Warna hitam Hitam Perorangan atau PT? Perorangan Perorangan Tangan keberapa nih? Tangan pertama dari baru Tangan pertama dari baru Surat-surat semua lengkap ya? Lengkap Faktur semua lengkap Lengkap semua Punci serep? Lengkap semua Ada semua ya? Ada semua Ada semua surat-suratnya B Ganjil wilayahnya Jakarta Jakarta Pusat Pusat Pajaknya bulan 1 sampai? 2022 2022 2022 Berapan pajaknya beginian kok? 5 jutaan kali ya? 5 jutaan Kurang lebih 5 jutaan Nah ini mau dilepas cash berapa? Kredit berapa? Atau mau nyebutin cash doang? Saya langsung cash aja deh Kredit Mampir hitungan yang terbaik saya kasih Oh gitu ya? Iya Nah cashnya berapa tuh? Saya kasih 175 Nego mampir 175 juta? Nego sampai jadi ya? Siap Mobil ada dandan gak? Terima jadi Gak ada dandan Oh Udah siap jalan semua ya? Siap jalan Udah siap jalan semua 175 juta Tangan pertama dari baru Surat-suratnya semua lengkap ya? Lengkap Kita geser ke yang belakang Ini mobil hitam lagi Tapi mobil MPV nih Buat keluarga ya kok ya? Betul Nah kalau yang ini Apa nih kok? Toyota Avanza Toyota Avanza Tipe G Manual 2010 G Manual 2010 Perorangan atau PT nih? Perorangan Perorangan KMnya berapa sekarang? Baru 70 ribuan Ini termasuk kategorinya antik nih 70 ribuan untuk kategori 2010 2010 2010 berarti sedikit banget dong ya? Sedikit banget Ini dipakein jok kulit ya? Jok kulit ya Mewah ya Jok kulit Jadi keliatan mewah Kaca film bening Kayak yang pake anak muda kali ini ya? Enggak juga Bapak-bapak sih Bapak-bapak? Tangan keberapa ini? Tangan pertama dari baru Tangan pertama dari baru? Betul Semuanya lengkap ya? Surat-surat ya? Lengkap Lengkap ya? Nah ini surat-suratnya ini Wilayahnya Tanggerang Pajaknya bulan 8 Nomornya genap Genap Pajaknya bulan 8 Pasti hidup ya? Di bawah 2 juta ya? Pajak ya? Iya Di bawah 2 juta? Di bawah 2 juta Manual ya? Manual Nah ini mau dibanderol berapa nih? Saya kasih 93 juta nego 93 juta nego Naik Avanza G manual Walaupun 2010 Tapi kilometernya baru 70 ribu Record ke? Record Record ya? Nah kalau record Kalian bisa cek ke Toyota manapun Nanti tinggal masukin nomor rangka Kalau nggak Nomor polisinya ya kok ya? Buat lihat history Mobil ini udah Di servis apa aja ya kok ya? Betul Harga berapa tadi? 93 juta 93 juta Masih boleh nego ya? Mampir aja Mampir aja Nego serius langsung ke tempat Yang ini kok Kita geser ke depan lagi nih Yang ini kita punya Mazda ya? Mazda CX-5 CX-5 Ini tahun berapa? 2019 Niknya Tapi STNK Pakai 2020 Oh perakitannya 2019 Pakai mobilnya 2020 Surat-suratnya B Genap Wilayah Celeduk Pajaknya bulan 4 April ya? Betul Bulan depan dong? Bulan depan Ulang tahun nih? Kita panjangin Terima panjang ya? Terima panjang Dia pajaknya berapaan sih? 7-8 juta 7-8 juta 7-8 juta KMnya berapa sekarang? 2 ribuan 2 ribuan? 2 ribuan 2 ribuan antik banget dong Tahun berapa tadi? 2019 Niknya 2019 Niknya Pakai 2020 KMnya 4 KMnya 2 ribuan 2 ribuan? 2 ribuan 2 ribuan Perorangan atau PT ini? Perorangan Tapi mobil dijamin Gak bekas nabrak nih? Garansi tidak bekas nabrak Tidak bekas banjir Semua mobil yang ada di sini Jaminan semua ya? Jaminan semua Jaminan semua Kita gak investasi Di mobil yang bekas kena Oh gitu ya? Pokoknya mobil dijamin Gak bekas nabrak Gak bekas banjir Kilometernya Kalau yang ini Super-super antik Seperti baru Dibanderol harga berapa? Kalau cash 470 juta Nego Kredit saya kasih 440 juta 440 juta Sama 470 70 juta Nego semua ya? Nego Nego semua Tapi Nego serius Datang ke tempat ya kok ya? Kita cek yang sebelah lagi kok Nah ini Ada warna merah juga Tapi Si kecil punya nih Keluaran dari Honda Honda Brio Tipe apa ini kok? Brio E Manual 2014 Brio E Manual 2014 Warnanya merah Kilometernya berapa ini? 75 ribuan 75 ribuan Atas nama Perorangan atau PT? Perorangan Perorangan Terbaik ya Nah nanti angsurannya mau berapa Langsung aja WA ke Ko Ivan ya kok ya? Siap Ini masih bisa berapa tahun kredit? 5 tahun bisa 5 tahun Karena mobilnya tahun 2014 2014 2014 Tipenya apa sih? E Manual 2014 Satya E Manual 2014 Satya Berarti LCGC-nya ya? LCGC LCGC-nya Semua harganya Masih boleh Nego ya kok ya? Boleh Mobil udah dijamin Gak bekas nabrak Gak bekas banjir ya kok ya? Jaminan Kalau yang sebelah nih kok Ini mewah juga nih Honda nih Ini Honda apa? Civic Turbo Hatchback E-CVT E-CVT Tahun berapa? Tahun 2018 2018 KM-nya berapa nih? Ini 11 ribuan 11 ribuan KM-nya 11 ribuan Surat-suratnya Begenap Wilayah Celeduk Pajaknya Bulan 10 10 Mobil warna hitam Perorangan ya? Perorangan Ini Tangerang Kabupaten Tapi Kampung Melayu Tangerang Teluk Naga Oh gitu? Iya bukannya Celeduk Tangan keberapa ini kok? Tangan pertama dari baru Tangan pertama dari baru Mobilnya kayak baru Mau dilepas berapa ini kok? Ini Saya buka harga 395 Cash 395 juta Cash Kreditnya? 375 375 Masih boleh nego juga ya? Boleh nego Full original Ini semua cuma di Marih Ada saya pernah semprot dikit Karena Oh itu memang lajar Full original Karena ada body kit ya? Karena ada body kit Jadi disini Iya kalau ada body kit Kalau jalan-jalan di Jakarta Kalau nggak lecet sih Nggak normal justru ya? Cuma kita mau edukasi konsumen Bahwa Yang original dengan yang semprotan Itu Ada perbedaan Oh bedanya kurang lebih apa? Kita ceritain Oh gitu Belajarnya lama Belajarnya lama ya? Tapi kalau nanti kalian mau datang ke sini Bilang sama Pak Ivan ya Langsung ada chat-chatan Atau enggak ya? Nanti dikasih tahu Detailnya ya kok ya? Kita geser yang sebelah kok Kalau yang ini Eropa punya nih kok VW Golf ya? Golf Ini tipenya apa? Golf 14 TSI Turbo Turbo 1.400 1.400 ya? Dia pasti bensin ya? Bensin Pasti bensin Warna abu-abu ya? Abu-abu 2011 Pemakaian 2012 2012 pemakaiannya KM-nya berapa ini? 88.000 Recordnya di VW resmi VW resmi ya? Saya udah general check-up juga ini mobil Udah GC juga ya? Udah general check-up Nama perorangan? Perorangan Satu tangan dari baru Tangan pertama dari baru B genap ini N itu wilayah mana? Tanggerang Serpong Tanggerang Serpong Wilayahnya wilayah Tanggerang Serpong Tapi kalau orang luar daerah Boleh beli kan? Boleh dong Enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah Enggak ada masalah Nanti mengenai biaya pengiriman Langsung tanya ke Pak Ivan ya? Siap Ini mau dilepas berapa? Ini saya buka harga cash 135 juta Kreditnya? 120 juta 120 juta 135 sama 120 juta Masih boleh nego ya? Boleh nego Yang belakang kita punya warna hijau Tadi kan kita punya warna merah kok Ya Yang ini kita punya warna hijau nya nih Ini Honda Brio juga ya? Ini Honda Brio Sport Brio Sport 1300 Manual tahun 2014 Oh berarti ini masih Masih CBU dong ya? CBU Thailand Ini yang terakhir Edisi terakhir Edisi terakhir ya? Edisi terakhir Ini KM nya berapa nih? 110 ribu Perorangan tapi? Perorangan Tangan ke? Tangan pertama dari baru Tangan pertama Cuman kilometernya aja ya 110 ribu 110 ribu Ini warnanya hijau ya? Hijau Warnanya hijau Surat-suratnya B Genap Wilayah Jakarta Utara ini ya? Utara Pajaknya bulan 2 sampai? 2022 2022 Ini kan luaran sih masih standar Tapi dalam ini pakai sarung jok kulit ya? Dalam udah pakai MBTEC Merah Marun Merah Marun MBTEC kayak jadi nilai plus malah ya? Ya Nah ini mau dilepas berapa ini? Ini saya kasih 115 juta cash Kreditnya 105 juta 115 juta cash Kreditnya 105 juta 5 juta Ini tahun 2000? 2014 nicknya 2014 nicknya pakai 2000? 2015 Masih boleh berapa tahun nih kreditnya? 4 tahun bisa 4 tahun bisa ya? 5 tahun juga bisa DPCPR bisa ya ini? Bisa Bisa ya? Nah mau DPCPRnya berapa? Langsung aja telepon ke Pak Ivan ya Pak ya? Langsung kita kasih tau disini aja 15 juta bawa pulang brio Oh gitu? 15 juta 15 juta Bawa pulang brio Nah angsurannya berapa? Nanti tergantung tahunnya ya? Siap Siap Kita geser yang sebelah Ini kita punya mobil kecil lagi Tapi ini kakaknya ya? Ya Nah ini Honda Jazz RS ya? Jazz RS CVT 2019 Ini udah jadi mobil rare sekarang ya? Iya Karena udah diskontinue ya? Diskontinue Saya belinya beli seneng Beli demen Kilometernya baru 5 ribu Asli? Nggak ada disini mobil yang diputer-puter Ini 110 ribu brio no problem Oh iya Apa adanya ya? Apa adanya Apa adanya? Nah ini 5 ribu 5 ribu Perorangan? Perorangan Tangan pertama udah pasti ya? Tangan pertama Tangan pertama Warna merah Surat-suratnya B genap Wilayah N itu Tanggerang juga ya? Tanggerang Gading Serpong Tanggerang Gading Serpong Pajaknya bulan 11 Ini pajaknya berapaan kayak begini? 4 jutaan ya 4 jutaan Hampir 5 lah Hampir 5 juta Nah ini luar dalam masih standar semua? Standar semua Nah ini mau dilepas berapa nih kok? Ini saya buka harga 265 juta Nego Cash 265 juta Nego Cash ya Kreditnya? 250 juta aja 250 juta Mobilnya udah gak ada lagi di showroom mobil baru ya? Gak ada Jadi kalau cari bekasnya Mumpung lagi ada Warnanya cocok buat perempuan Cocok juga buat laki-laki ya? Cocok Tinggal pilih 265 juta Nego Sampai jadi ya kok ya? Geser yang ini nih kok Yang ini Honda lagi lagi Banyak banget stok Honda kayaknya nih kok? Memang banyakan stok Honda dibanding yang lain ya Karena memang dari dulu saya tuh di Honda Oh mantan sales Honda? Sales Honda dulu ya Mantan sales Honda Jadi nyetok mobil bekasnya juga Mobil bekasnya Honda ya? Begitu juga stok-stok yang ada di sini Dari tadi kita ngobrol PT perorangan PT perorangan Perorangan semua Oh perorangan semua? Saya lebih happy beli mobil mahal Tapi bagus Daripada beli Murah? Murah tapi barangnya Busuk? Iya Busuk Kasar sekali Kasar sekali ya Maksudnya capek dandanin lah ya Capek dandanin Capek dandanin Kalau yang kayak gini Mahal sedikit Tapi mobilnya masih berkualitas ya Berkualitas Seperti Mobilio ini Ini Mobilio tipe apa ini? Ini Mobilio RS Manual 2015 2015 Matic? Manual Oh manual ya? Manual Manual 2015 Warnanya silver Surat-suratnya Begenap Jakarta Timur Pajaknya bulan 7 Bulan 7 Perorangan ya? Udah pasti ya? Perorangan Tangan Tangan pertama dari baru Kilometer 30 ribuan Kilometer 30 ribuan Service record juga? Record Service record juga Nah ini mau dilepas berapa? Ini saya kasih harga 138 juta 138 juta Udah pake Mobilio ya? Mobilio Ini bisa DP Ceper juga? Bisa Udah mampir aja Mampir aja ya? DP Ceper yang mau berapa ya? Siap Siap Mumpung mau puasa Mumpung mau lebaran Dan kalau udah divaksin Ya kita biasanya agak lumayan bisa leluasa sedikit bergerak ya kan? Siapa tau ada yang mau selaturahmi ke keluarga kalian Daripada naik angkutan umum Mendingan beli mobilnya di tiara auto ya? Siap Bisa DP Ceper Kita belakang kok Yang ini dulu aja nih Yang paling belakang nih Kita punya Avanza Tapi kali ini kita punya Veloz ya ini ya? Veloz Ini Rp80.000.000an ya? Rp80.000.000an? Rp80.000.000an udah pasti perorangan juga Ini B-nya ganjil Wilayahnya Tangerang juga nih ya? Tangerang Tangerang juga pajaknya bulan 9 Nah ini pajaknya berapaan kalau yang ini? Rp2.000.000an kali ya Bang ya? Rp2.000.000an? Rp2.000.000an Tangan keberapa sih? Ini satu tangan dari baru juga Satu tangan dari baru juga? Mau dilepas berapa nih? Saya buka harga ini Rp125.000.000an cash Rp125.000.000an cash? Kreditnya? Rp115.000.000 aja Rp115.000.000.000 ya? Dikurangin Rp10.000.000.000 buat kreditnya Mobil nggak ada gantian ya? Kecuali sarung jok Sarung jok aja gantian Paling sama ban pernah ganti ya? Masih gondrong Oh ya, kalau ban sih wajar lah Karena ini tahun 2012? 2012 ya? Rogikanya kalau udah pakai 4 tahun, 3 tahun aja Orang ganti ban sih biasanya ya? Dan kilometernya tapi tadi masih? Rp80.000.000an Rp80.000.000an Biasanya orang ganti ban itu Rp30.000.000an gitu-gitu ya? Rp20.000.000-Rp30.000an Justru makin aman kalau udah ganti ban Kalau yang ini Niko? Ini Mobilio RS CVT 2017 KM-nya berapa ini? Rp50.000an Perorangan juga udah pasti ya? Perorangan tangan pertama dari baru Tangan pertama dari baru Warnanya silver ya? Silver Surat-suratnya ini B Ganjil Wilayah Celeduk ini baru? Tangerang Tangerang ya? Tangerang Tangerangnya Teluk Naga Teluk Naga ya? Pajaknya bulan 7? Bulan 7 2022 Pajaknya bulan 7 2022 Apa 2021? Iya sebentar lagi ya? Iya Berapa bulan lagi tuh? 5 5 bulan ya? Nah ini di Bandrol harga berapa? Ini saya buka harga Cashnya Rp165.000.000an Rp165.000.000an Kreditnya? Rp155.000.000an Rp155.000.000an Buat buktiin Kalau disini lagi banyak banget mobil Honda Kita kasih lagi Satu lagi tuh Ada Honda lagi Yang ini Honda Freed ya? Honda Freed Ini Freed Tipe apa nih? Tipe PSD 2012 Hati-hati beli mobil Freed 2012 Dimana 2012 ada 2 model Model lama, model baru Ini model baru Grillnya udah baru Bumpernya baru Velgnya baru Kalau dalam kayaknya gak ada perubahan sama sekali Tapi ada aksen-aksen sedikit yang berubah Tapi paling mencolok di grill depannya Grill depan, bumper depan, velg Dia udah fog lamp juga ya? Dia ini udah fog lamp juga Udah fog lamp juga Ini warnanya apa nih? Kalau kayak gini Ini namanya di STNK Coklat Metallic Coklat Metallic Coklat Metallic Surat-suratnya B genap Ini pajaknya bulan 12 ya? Bulan 12, 2021 Nah ini yang PSD tuh udah Kanan-kiri otomatis ya? Kanan-kiri sliding door Elektrik AC digital Terus kalau PSD udah ada fog lamp Belakangnya juga dia grill krum besar Oh, grill krum besar Grill krum Nah ini mau dilepas berapa nih, kok? Ini saya buka harga 145 juta 145 juta? Itu cash? Kreditnya? 135 135 ya? Dari tadi tuh Ini kan fleet juga udah discontinue ya, kok ya? Udah gak ada barunya Jazz juga udah gak ada barunya Tapi secondnya ada di tira auto Ada Jazz Ada Honda Freed Dan semuanya harganya masih boleh nego ya, kok ya? Boleh nego Boleh test drive gak? Boleh, boleh Apa? Kenapa kok? Tangan pertama dari baru juga nih Tangan pertama dari baru juga? Ya Tangan pertama dari baru juga dan boleh test drive ya, kok ya? Boleh banget Boleh banget ya Kita geser yang belakang, kok Nah, kali ini kita punya Dehatsu atau Toyota nih? Dehatsu Aila 1.200 cc Ini tipenya apa? Tipe X Sorry, ini yang udah 1.200 Tipe R-Matic Deluxe R-Matic Deluxe? Ya 1.200 Warnanya hitam Manual Matic Matic ya? Matic Matic warnanya hitam Cuman velg udah gantian ya? Gantian Aslinya dapet gak? Udah gak ada Dapetnya seperti ini? Begini aja Dapetnya seperti ini Surat-suratnya ini Wilayahnya Tanggerang B, Ganjil, Tanggerang, Pajaknya, Bulan 4 Nepet nih Terima panjang Hitung-hitungannya ya? Terima panjang Oh, terima panjang ya? Terima panjang Nah, ini mau dilepas berapa ini? Ini 115 juta Cash Kreditnya? 105 105 juta Tahun 2000? 2018 2018 Oh, 2018 5 tahun, 6 tahun Masih bisa ya kredit ini ya? Bisa Bisa ya? Nanti tinggal hitung-hitungan aja ya? Siap Siap Mobilnya masih ada atau enggak Langsung aja telpon Kok Ivan Nomornya ada di deskripsi ya kok ya? Siap Kita geser sini boleh ya kok ya? Boleh Karena ada banyak banget stoknya Sebelum kita kasih tau Mobil diesel yang ada di Tira Auto Nah, yang ini kok? Ini klien Livina apa nih? Tipe XV XV Matic 2011 XV Matic 2011? Ya Warna silver ya? Silver Surat-suratnya serang ya ini ya? Tanggerang, Kabupaten Oh, Tanggerang, Kabupaten Pajaknya bulan 6 Bulan 6 Pajaknya bulan 6 Cuman dalemnya ini udah dipakai sarung jok biru ya? Ini di sarung Sarung jok doang ya? Sarung aja Sarung joknya warna biru hitam Kilometernya berapa ini? Ini 80 ribuan ya? Perorangan udah pasti ya? Perorangan 80 ribuan Perorangan Nah, ini mau dilepas berapa? Ini saya kasih special price 88 juta Oh, ini yang disebut harga 88 juta? 88 juta Itu cash? Cash Kreditnya? 78 juta aja 78 juta? 78 juta Masih boleh nego lagi? Mampir deh Mampir ya? Bilang dari Bang Harif Siap Bilangnya tau di channel Youtube Harif Adila Semua harganya masih boleh nego ya? Boleh Ini berapa tahun kalau kredit? Maksimal 4 tahun? Maksimal 4 tahun 4 tahun masih boleh kredit lagi 78 juta Masih boleh kredit DPCPnya berapa berarti? Kurang lebih gambaran aja Karena ini Grand Livina mungkin kira-kira 20 jutaan ya? Oh, karena udah umur juga ya? Umur juga dan Pencairannya nggak bisa terlalu tinggi Oke, berarti 20 jutaan Berarti kalau misalnya pokok hutang 50 Kalau dibagi 5 tahun ya masih 1, sekian lah ya? Iya Masih 1, sekian Di bawah 2 juta angsurannya Iya, di bawah 2 juta ya? Masih kejangkau lah ya? Orang punya income 6 juta Bisa beli ya? Bisa Bisa beli Yang penting hubungin dulu koi fan Kita geser ya kok Siap Yang ini kok Agak-agak panjang sedikit nih Cuma ini keluaran dari sejuki ya R3 GL manual 2016 2016 Warna abu-abu ya? Warna abu-abu KM-nya berapa ini? 75 ribuan deh ya Berapa kok? 70 ribuan 70 ribuan Perorangan juga udah pasti Surat-suratnya B ganjil C Ini C celeduk Ata tangkerang juga? C-nya ini Cipondo 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 pajaknya bulan 1 Sampai tahun depan Tahun depan 2022 2022 Ini pajaknya berapa? 3 jutaan ya 3 jutaan 3 jutaan Mobil sih masih seger nih ya? Seger? Seger banget Dalam udah dipakein sarung jok ya? Dalam pake sarung jok Selebihnya lagi masih orisinil Satu tangan dari baru Satu tangan dari baru Nah ini mau dilepas berapa kok? Ini 132 juta cash nego 132 juta cash nego Kreditnya? 122 juta 122 juta Nego juga ya? Nego mampir Siap Negonya nego mampir ya kok ya? Iya Jangan nanya net di handphone ya kok ya? Tapi dateng langsung kesini Bawa uangnya DP mobilnya Nego sampai jadi ya kok ya? Siap Kita geser yang belakang ya kok? Sebelum kita ngomongin Innova Kita belakangin lah kok Kita bikin terakhir Yang ini Honda Jazz ya? Nah ini Jazz juga Ini Jazz apa ini kok? Jazz RS Matic 2012 2012 RS Matic ya KM ini berapa ini? 140 ribuan 140 ribuan Perorangan juga ada pasti ya? Perorangan satu tangan dari baru Tangan pertama juga? Tangan pertama Warnanya abu-abu ya Warnanya abu-abu Surat-suratnya Beganjil Wilayah Selatan Pajaknya bulan 11 Kalau ini pajaknya masih murah ya kok? Berapaan pajaknya? Berapa? 3 jutaan ya? 3 jutaan ya? Ini modul pas berapa nih kok? 145 juta Nego 145 juta 145 juta Masih boleh Nego Itu case ya? Creditnya? 135 juta 135 juta Sebelum nanti harga Jazz Makin naik ya harusnya ya kok ya? Iya Kalau udah diskontinue Biasanya kalau susah di pasaran Harga Jazznya bakal naik Harga Freed Aja buktinya stabil ya kok ya? Nah ini mumpung ada Honda Jazznya Ada dua pilihan Mau tahun 2012 Sama 2019 2019 2019 semuanya masih boleh nego Nego serius datang ke tempat ya kok ya? Datang Kita geser yang sebelah kok Oke Kita punya dua Innova terakhir nih kok Yang ini Innova apa nih kok? Innova G-Matic Bensin 2013 Sudah grill besar Sudah grill besar Yang barong ya? Yang barong Yang barong Warna silver ya? Warna silver KM berapa ya? Abu-Abu muda Kilometer 110 ribuan ya? 110 ribuan Nama perorangan juga ya? Perorangan Nama perorangan juga? Oh ini tangan kedua Tangan kedua Tangan kedua surat-suratnya B Ganjil Wilayah C-nya C Celeduk atau mana nih? C-nya sini Karawaci Karawaci Ini pajaknya bulan 10 Bulan 10 Nah ini pajaknya berapaan? Kalau Innova kayak begini 4 jutaan ya 4 jutaan Ini mau dilupas berapa cashnya? 167 juta nego Cash itu ya? Cash Kreditnya? 157 juta nego 157 juta nego Ini dalamnya udah pake jok kulit ya? Dia udah MBTEC Udah MBTEC? Dalamnya udah MBTEC Jadi nilai plus lah ya? Ada yang suka Ada juga yang kurang suka Tinggal selera aja sih Tinggal selera ya? Boleh nego Kita punya Innova Diesel Jadi Primadona nih Ini pasti Yang bakal rame disautin Sama orang-orang ya kok ya? Pasti bakal Mengganggu tidur malam Iya Mengganggu tidur malam Karena ini Stok Innova Diesel itu Susah di pasaran ya kok ya? Betul Kalaupun ada Harganya keras Terus Yang ngerebutin Banyak banget ya? Se-Indonesia Se-Indonesia ya? Iya Ini Tipenya apa? Tahun berapa? Ini Innova Diesel V-Matic 2019 KM-nya berapa nih? 24.000 24.000 Warnanya putih? Putih Udah pasti perorangan? Perorangan Tangan? Tangan pertama dari baru Tangan pertama dari baru Dalam ada yang diganti gak? Orisinil semua kayak baru Luar dalem Luar dalem Orisinil Surat-suratnya B Ganjil Wilayahnya Jakarta Timur Timur Pajaknya bulan 7 Bulan 7 Nah ini rencananya Cash berapa? Kreditnya berapa? Ini kalau cash 388 juta Nego sedikit aja 388 juta Nego tipis Tipis banget Kalau kreditnya? Kreditnya 378 378 Boleh nego tipis juga ya? Boleh ya? Soalnya ini kadang Kalau kita punya barang Seperti ini Sama orang-orang Dibilang Eh Ivan lo Kemahalan banget Padahal dia gak tau Kita belinya juga Udah selangit juga Iya Berebutan juga ya Berebutan juga Belinya juga udah mahal Jadi jual mahal Sedikit Wajar Karena kondisi mobilnya Juga istimewa Dan di pasaran Juga susah ketemu ya Siap Itu tadi Stok-stok Yang ada Di Tira Auto Tanggerang Kalau kalian yang mau beli Bisa liat di deskripsi Itu ada nomornya Ko Ivan Kalian bisa hubungi 24 jam Bisa WA Bisa telpon ya ko ya Boleh Gak ada masalah Kalau luar daerah Pernah beli Orang paling jauh dimana ko? Terakhir saya kirim Lombok Ambon Makassar Palembang Kalau Palembang Kita jalan bawah Oh gitu Traver khusus Oh ada jalanan Dari tahun 90-an Jalan sendiri itu ya Jalan sendiri Jalan bawah Kurang lebih Kalau jalan darat Berapa Kalau kirim pelabuhan Itu berapa sih Gambaran aja Kalau Palembang 3 juta 3 juta 500 Tergantung mobilnya Karena kalau makin Gede CC-nya Bensin makin makan banyak Oke Kalau mobil-mobil kecil Gini 3 juta lah 3 jutaan ya Oh pokoknya Paling murah 3 juta Nanti tinggal menyesuaikan ya Mobilnya apa ya Tapi kalau misalnya Teman-teman yang nonton ini Teman-teman dari daerah Berarti gak usah khawatir Karena Pak Ivan Atau Ko Ivan ini Udah biasa melayani Buat teman-teman yang beli Di luar dari Tangerang ya Di luar dari Jakarta Beli cash harus kredit Atau gimana Kalau luar daerah Cash Kredit Bisa Gak ada masalah ya Gak ada masalah Terakhir Yang Civic Yang terakhir Bang Harif datang tuh Itu saya jual Madiun 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 Oh itu tau dari Youtube Juta gitu ya Iya Datang langsung kesini Datang langsung kesini Surveinya disini Oke Tandatangan kontrak disini Oke Disana perwakilan Untuk dari Di Madiun Survei Oleh leasing disana Oke Oke approve Tandatangan bawa Bawa mobilnya Bawa mobilnya Proses leasing Berapa lama Kalau yang kayak gitu-gitu tuh Karena datanya Oke Karena datanya juga kemarin bagus Oke Jadi pada saat dia datang kesini Di hari Sabtu Proses hari Senin Oke Selasa approve Oke Rabu bawa pulang mobil Empat hari ya Empat hari Segitu udah kepotong Sabtu Minggu ya Kepotong Sabtu Minggu tuh Apalagi kalau misalnya Hari kerja ya Sehari dua hari ya Dan kalau mobil bekas Enaknya surat-suratnya Udah pasti ready Ready Tinggal kalau misalnya beli kredit Berarti tinggal approval leasing ya Karena begitu approval leasing Penatangan kontrak Lunas total DP Mobil langsung jalan ya Langsung jalan Nggak perlu tunggu pencairan dari leasing ya Nggak usah Nanti kalau pencairan dari leasing Tinggal showroom Sama leasing urusannya ya Yang penting kalian Beli mobilnya ya Spare waktu aja Kalau datanya bagus Ngerasanya Cari penginapan lah Dua hari tiga hari ya Betul Langsung habis itu Bawa pulang mobil baru Ke daerah kalian ya Tapi kalau orang beli cash Satu jam beres Langsung bawa nih Langsung bawa ya Oh gitu Jadi kalau orang beli cash Hari ini langsung bawa mobil ya Bawa aja 5 menit transaksi Langsung dorong mobilnya ya Dorong Siap Ada yang menurut tambahin lagi Ada cukup kok Ya saya cukup lah Cukup ya Siap Pokoknya kalau kalian Yang lagi cari mobil bekas Boleh di share video ini Ke teman-teman kalian Bahwa ada mobil-mobil berkualitas Yang ada di tira auto Boleh beli cash Boleh beli kredit Boleh tuker tambah juga ya Boleh Boleh tuker tambah juga Yang penting beli mobil bekas Simpian kalian Di tira auto Sampai ketemu lagi Di konten keliling showroom berikutnya Teman-teman Jangan lupa sekali lagi Bungkus mobil impian kalian Di tira auto Dan kita Bilang enjoy dulu ya Enjoy teman-teman Enjoy Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax